selamat menikmati selamat menikmati saya pakai 2 biji kentang kita potong jadi 2 pas itu potong kentangnya selamat menikmati 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 nah ini teman-teman kentangnya saya rebus dulu sebentar ya mungkin setengah matang supaya itu kalau kentangnya digoreng itu warnanya itu cantik nggak jadi nggak gosong-gosong gitu oke ini tip dari saya kalau mau masak kentang coba kamu rebus dulu kentangnya sebentar mungkin setengah matang jangan sampai matang lepas itu digoreng itu sama kalau digoreng itu kentangnya tuh cantik jadi warnanya tuh kuning-kuning cantik atau golden kayak gitu tapi dalamnya sudah matang nah ini kentangnya saya rebus lagi lalu dimasukkan ke dalam air gini lalu kipapet selamat menikmati ya 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati